Informasi terkini mengenai perkembangan terbaru di Gaza Palestina akibat serangan brutal Zionis Israel akan disampaikan oleh rekan kami ada Muhammad Hussein yang merupakan aktivis kemanusiaan. Silahkan Hussein. Ya, Hussein. Anda bisa sampaikan bagaimana kondisi hari ini di Gaza sehari ada berapa kali gempuran yang dilayangkan Israel kepada Gaza? Ya, baik Mas Andor Meda dan Mbak Kisa. Seperti kita ketahui bersama memang tidak ada pengurangan intensitas serangan ke jalur Gaza sejak 30 hari terakhir. Bahkan pihak Zionis ini malah terkesan lebih menikmati melakukan pembantayan dari hari ke hari tanpa bisa dihentikan atau bisa diturunkan intensitasnya. Dan artinya jumlah korban juga terus bertambah. Yang terbaru beberapa menit yang lalu di tiga tempat terpisah di wilayah Jawa Gaza di bagian tengah sedikitnya 50 warga terbunuh dalam serangan brutal, serangan udara yang mentarget jumlah wilayah pemukiman padat penduduk di Zuwaida kemudian di wilayah Maghazi dan separuh dari para korban jiwa adalah anak-anak dan wanita yang semuanya dibawa, dievakuasi ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di Zuwaida, jalur Gaza bagian tengah. Sementara tim evakuasi masih terus berusaha menyelamatkan korban lain yang masih terjubat di bawah reruntuhan dan tuing-tuing rumah mereka yang terkena serangan udara. Husin, kami dengar permukiman. Kemudian yang terbaru kemarin, pabrik roti juga jadi sasaran brutal dari Israel. Bagaimana nasib korban di sana? Karena saluran air sudah terputus, listrik juga sudah tidak lagi ada di sana. Ya, ini jelas indikasi yang menunjukkan pada usaha Israel untuk membunuh warga sipil tidak hanya dengan brutal mereka tapi dengan menciptakan krisis tangan. Karena selama ini mereka selalu mengklaim bahwa mereka mentarget para pejuang Gaza yang katanya bersembunyi di antara pemukim warga tapi yang kita lihat bahwa ketika serangan udara ini mentarget tempat penampungan air misalnya di wilayah Talizatar, penampungan air ini yang dijadikan sumber air bagi pada penduduk, ribuan penduduk atau puluhan ribu penduduk di wilayah utara, ini benar-benar tidak bisa diterima oleh logika. Jadi kalau memang apakah ada pejuang Gaza yang bersembunyi di penampungan air itu? Jadi penampungan air itu bentuknya seperti tower yang sangat tinggi, kemudian di atasnya itu ada semacam ruangan besar seperti tank air namun dari beton kan tidak mungkin ada pejuang bersembunyi di situ. Juga yang terbaru kemarin di pabrik roti terbesar jalur Gaza yang namanya Family Bakery itu juga tidak mungkin para pejuang berada bersembunyi di dalam pabrik roti tapi memang sekali lagi tujuannya jelas bahwa mereka penjajah ini berusaha untuk melahirkan menciptakan kelaparan dan kehausan bagi warga sipil untuk menciptakan genosida yang terus mereka jalankan sejak 30 hari terakhir. Ya Hussein kalau kita lihat dari layar kaca ada beberapa penduduk Gaza yang tampaknya melakukan perpindahan mereka menuju ke perbatasan, menuju ke Rafah, apakah cukup banyak warga di Gaza yang akhirnya memilih untuk meninggalkan Gaza atau masih cukup banyak mereka yang bertahan di Gaza? Ya itu bukan pemandangan warga yang menuju ke Rafah ya, nggak benar. Karena Rafah ini adalah wilayah yang diharamkan, diharamkan untuk warga sipil. Warga Gaza nggak boleh datang ke Rafah dan tidak akan diperbolehkan melintasi Rafah. Jadi beberapa hari terakhir ini memang Rafah sempat dibuka. Pintu Rafah ini pintu yang membatasi antara Gaza dengan wilayah Mesir ya. Memang sejak hari pening minggu lalu memang sudah mulai dibuka, tapi untuk perlintasan warga asing. Jadi ada kesepakatan antara pihak Amerika dan Mesir dan Palestina untuk mengeluarkan seluruh warga negara asing yang terjebak di Gaza tapi dengan imbalan bahwa para korban luka parah dari kalangan warga Gaza pun harus diperbolehkan melintas ke wilayah Mesir untuk mendapatkan perawatan yang layak karena di Gaza mereka sudah tidak ada harapan untuk dirawat karena fasilitasnya semakin minim. Nah maka dari itu gambar yang kita lihat ini adalah cuplikan di mana warga yang berada di wilayah utara ini bergerak menuju selatan, menuju wilayah yang mereka anggap itu wilayah yang cukup aman. Padahal kenyataannya di wilayah selatan tempat saya berada saat ini pun ini tidak aman. Kemarin contohnya saya turun ke salah satu pengungsian untuk melakukan distribusi bantuan dan itu saat saya sedang berada di pengungsian itu ada dua bom yang jatuh sangat dekat dengan wilayah kami dan itu sempat-sempat saya abadikan momen tersebut dan sempat sudah saya posting juga di Instagram bagaimana penapakan kepulan asap hitam yang dihasilkan oleh ledakan besar itu itu terjadi ketika kami sedang berada di wilayah pengungsian selatan saat membagi-bagikan bantuan kemanusiaan untuk warga yang ada di situ. Muhammad Husir mengabarkan langsung dari Gaza, Palestina. Terima kasih. Jaga selalu kondisi Anda dan juga warga di sana.